Selamat sore teman-teman, kita disini ada dua unit ya, diada pencipta ini ada Mobilio dan City RS yang terbaru, jangan lupa di like dan subscribe, nah ini adalah tampilan Honda City RS yang terbaru 2021, baru launching tahun ini ya, dan ini adalah salah satu mobil yang terlaris, baru launching tapi sudah banyak yang mesan, dan ini adalah Mobilio, modelnya masih periode yang sebelumnya belum ada perubahan ya, lalu ini Mobilio e-CPT, Sebenarnya sih kalau Mobilio ya, kita mau review sedikit ya untuk Mobilio, bedanya sama Honda Mobilio RS yang terbaru juga, yang tipe teratasnya itu, Dilihat teman-teman dari grillnya nih, disini kan chrome nih, kalau yang RS nya dia hitam dan ada embel RS, bedanya disitu untuk membedakan tipe E dan RS, Nah tampilannya juga, bumper depannya itu ada sedikit tambahan untuk RS nya, jadi kelihatan lebih sporty, nah untuk pelaknya teman-teman, kalau untuk Mobilio, dia disini udah menggunakan racing, cuman kalau yang RS dia tampilannya lebih meda motif ya, Nah sekarang untuk body kit bawah, kalau RS itu dia punya body kit seperti, disini ada penambahan body kit ya, Jadi yang kalau khusus yang E ini dia masih standar, untuk yang bagian belakang, kalau untuk bagian belakang dia perubahan Mobilio e-CPT, Dia disini gak menggunakan target spoiler, dia polos ya, nah untuk disini dia gak ada bumpernya, dan gak ada embel RS, jadi dia disini masih biasa, Oke, sekarang untuk interiornya, kita lihat dulu ya, untuk Mobilio ya, interiornya kita mau membedakan untuk yang tipe RS nya aja ya, Kalau tipe RS dia, yang jelas disini, oke agak gelap ya, kalau yang RS dia, tampilannya disini ada untuk jog nya dia, Hitam dan orange, nah ini dia warangnya keren ya, nah disini juga ada jahitan dan orange, nah disini juga ada jahitan orange, Nah untuk tampilannya disini dia, Agak sedikit gede ya, kalau yang RS nya, Terus ada, ada tambahan disininya ada tambahan speaker, twitter, jadi ada tambahan lagi disini dia, Gak jauh ya, bedanya ya, cuma dia lebih sporty, lebih padat, Maaf, maaf, disini juga ada penambahan, kalau yang tipe Mobilio RS nya, Sekarang kita mau lihat, Untuk Honda Mobilio dulu ya, karena disitu masih ada orang, Ini adalah Mobilio, Oh sorry, Brio, Ini adalah Brio, Satya, Di bawah tipe RS, Ini tipe yang paling tengah ya, Bosque, Jadi, Di atas ini, Brio, RS, Nah membedakannya disini dia, Menggunakan, Chrome warna hitam, Ada MLS, Sama kayak Mobilio tadi juga ya, Nah, itu, Coba diperhatikan, Disini kan, Ada disitu ada, Body kit kalau RS, Kalau sedangkan pelaknya itu menggunakan racing, Yang kali ini pelaknya masih, Racing biasa, Kalau yang RS itu dia sudah sporty, Dan lebih gede ya, Nah, di depannya dia ada sedikit bumper, Tambahan, Nah, kalau yang disini, Kalau yang RS nya dia sudah, Lipat otomatis, Kalau ini masih manual ya, Nah, Kita lihat juga bumper belakang, Dia belum menggunakan bumper belakang, Kalau yang RS dia sudah menggunakan bumper belakang, Di sini juga dia tidak ada menggunakan, Tailgate spoiler, Masih polos, Oke, Mirip-mirip kayak Mobilio juga ya, Yang RS ya, Sama juga di dalamnya, Di dalam ini, Membedakannya hanya warna di dalam, Ini krem, Sedangkan yang RS dia, Hitam sama orange, Sama mau bodinya, Mau warna apapun, Di bodi luar, Tetap dia sama, Bodinya, Untuk interiornya dia, Satu warna, Untuk yang, Tipe RS, Nah ini warna krem, Karena ini di bawah RS, Jadi jahitannya seperti ini ya, Teman-teman, Kalau yang Brio Satya yang sekarang ini, Cukup oke, Dan dia di sini belum ada, Touch screen ya, Untuk head unitnya, Masih double din, Tapi ini sudah oke ya, Nah, Untuk AC nya ini sudah digital, Digital ya, Gak double din, Jadi sudah lumayan canggih dikit, Terus, Tampilan di depan dia, Pembedakan sama RS itu, Di sini ada sedikit, Tambahan, Apa namanya, Twitter, Speaker Twitter, Jadi di sini ada tambahan, Oke, Di sini gak terlalu banyak ya, Perbedaannya ya, Cuma ada penambahan, Fitur-fitur aja, Di sini sama semua sama, Oke, Teman-teman, Kita ke HRP, Karena HRP nya lagi dipakai, Sama customer lain, Jadi kita hanya ngasih tau aja, Bahwa ini tipe, Special Edition ya, Sedikit aja saya review, Ini Special Edition sama ACPT, Ya bedanya di lampu ya, Lampunya disini masih, Sudah full LED, Bukan menggunakan Project Halogen, Nah, Buat Bosque semua, Membedakannya, Coba dilihat dari lampu aja, Untuk tipe yang, Special Edition itu, Dia lebih, Lebih apa ya, Lebih, Lebih lengkap lah, Lebih kelihatan lebih sporty ya, Lebih elegan, Jatuhnya kayak elegan ya, Mata, Untuk fog lamp nya, Dia sudah sipit juga, Gak bulat, Sedangkan yang ACPT itu, Bulat, Jadi, Dari lampu, Untuk depan, Kelihatan dari velak nya, Dia sama, Kecuali yang, Prestige, Kalau Prestige dia, Selainnya dia, Beda motif ya, Nah, Untuk interiornya, Kalau yang, Special Edition ini, Dia joknya sudah kulit, Ini kita lihat kulitnya, Ini, Ini semua sudah menggunakan, Bahan empuk ya, Jadi ini empuk semua, Ini empuk, Empuk, Nah, Yang untuk membedakan, ACPT, Sama, Special Edition itu, Yang pasti, Kita lihat jok nya, Terus, Interior nya, Disini dia, Sama, Ini ya, Pedal shift, Ada pedal shift, Sama cruise control, Dan, Sebenarnya sih, ACPT sih, Sudah ada, Ini juga, Engine start, Jadi sudah, Membedakan sih, Sedikit doang ya, Oke, Tidak banyak-banyak, Buat bosku semua, Yang mau pesan Honda, Langsung dihubungi, Tulus Man Siman Juntak, Yang pasti kita kasih, Harga yang bagus, Kebetulan, Sebentar lagi, Akan launching, Honda BRP, Yang terbaru, Buat bapak ibu semua, Mau pesan, Boleh langsung di, Klik, Deskripsi, Yang ada, Link di bawah, Langsung, Klik, Nanti akan terhubung, Ke whatsapp saya, Oke, Ditunggu, Untuk order nya, Mantap, Thank you bosku,